Sida agenda tuntutan untuk terdakwa kasus koopsi pembangunan auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sehpudin tahun 2018 digelar ketika Jumat pagi di pengadilan Tipiko Jambi. Yaitu terdakwanya John Simbolon selaku Direktur Utama PT Lambo Ulina, Iskandar Zulkarnain dan Kristiana selaku Kuasa Direktur PT Lambo Ulina, dan Herman Tony selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Jasa Penelitur Umum Kejari Moko Jambi, Rudy Pirmansa, menuntut terdakwa Herman Tony tujuh tahun penjara, termasuk untuk terdakwa Iskandar Zulkarnain. Sedangkan terdakwa John Simbolon dan terdakwa Kristiana dituntut lebih berat yakni lapan tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Tony, SPDI bin Abdullah Maki. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi selama terdakwa, berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 4 bulan. Selanjutnya, JPE meminta terdakwa Herman Tony membayar dendol 500 juta rupiah, subsidi 4 bulan penjara, suatu duit pengganti 1 miliar 700 juta rupiah. Kalau tidak dibayar, maka diganti kurungan 3 tahun 6 bulan penjara. Macam itu juga dengan terdakwa Iskandar Zulkarnain dituntut dendol 500 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan. Serta membayar duit pengganti senilai 2 miliar 100 juta rupiah. Kalau tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa John Simbolon dan terdakwa Kristiana, orang kau diminta menunaikan dendol 500 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan. Serta membayar duit pengganti senilai 2 miliar 100 juta rupiah. Kalau tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 4 tahun penjara. Soleh Hansyap, Jambi TV